Sederlun sekelompok orang Sabtu sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat membakar barak perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan Kayelun, Desa Lunggayu, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Informasi yang beredar disebut-sebut barak yang dibakar masa itu milik Bupati Aceh Barat H.T. Aleidinsyah atau Haji Tito. Namun dalam keterangan pers kepada wartawan Haji Tito membantahnya. Ia menyatakan sama sekali tidak terlibat dalam kepemilikan kebun sawit tersebut. Kejadian hari ini berawal dari kejadian bahwa ini tanah masyarakat Desa Lunggayu yang digarap dari tahun 2009 sampai sekarang. Maka dalam hal ini kami sudah beberapa kali duduk bersama kecik, camat, bahkan sampai ke tempat Haji Tito. Menurut informasi, kemarahan warga yang berujung pada pembakaran barak dipicu karena tidak adanya penyelesaian tapal batas antara kabupaten dengan lahan yang sedang ditanami kelapa sawit. Warga justru mengklaim lahan tersebut milik Desa Lunggayu. Dari Calang, Saadul Bahri, Serambion TV